Majulis Hakim Pengadilan Tipikor menolak eksepsi yang diajukan terdakwa Gubernur Nonaktif Papua, Lukas NMB. Hakim menilai surat dakwaan milik Lukas tak cacat formil dan material. Tak hanya itu, Majulis Hakim juga membenarkan Lukas NMB selama dua pekan. Lukas diizinkan untuk dirawat di RSPAD Gatot Subroto. Untuk informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Ilham Rian Pratama, reporter Tribun News. Silakan, rekan Ilham. Ya, selamat sore Bima dan Tribuners. Jadi benar, sebagaimana yang disampaikan barusan, Majulis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak eksepsi terdakwa Gubernur Nonaktif Papua Lukas NMB. Hal itu disampaikan Majulis dalam sidang beragendakan keputusan selah pada hari ini di Pengadilan Tipikor Jakarta. Hakim menilai dakwaan yang didakwakan didaksa penutup umum kepada Lukas NMB telah memenuhi syarat-syarat formil dan material. Dengan ditolaknya eksepsi ini, maka sidang perkara, dugaan suap, dan gratifikasi dengan terdakwa Lukas NMB berlanjut ke tahap pembuktian, yaitu pemeriksaan saksi-saksi. Sidang pemeriksaan saksi akan digarap pada Senin 10 Juli 2023 mendatang. Di sisi lain, Bima dan Tribuners, Hakim menyatakan Lukas NMB mendapatkan pembantaran atau penangguhan masyarakat tahanan. Hakim membantarkan Lukas NMB selama 2 pekan, terhitung sejak hari ini hingga 9 Juli. Hakim juga mengizinkan Lukas untuk dirawat di RSPAD Gatuk Subroto, Jakarta Pusat, sebagaimana permintaan sebelumnya. Hakim juga mengabulkan permintaan Lukas agar dirawat oleh mantan Menteri Kesehatan, Maksud saya, Terawan Agus Teranto selama dirawat di RSPAD Gatuk Subroto, demikian, Jumlah. Baik, terima kasih Rekan Ilham Rian Pratama, reporter Fibu News atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!